Oke, selanjutnya kita ke pertindaksamaan eksponen Jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx Maka berlaku Fx lebih dari Gx untuk A lebih dari 1 Nah, maksud rumus ini apa sih? Jadi gini, di konsep persamaan eksponen sebelumnya Kita udah bahas gitu Kalau ada bilangan pop yang sama Berarti pangkatnya juga sama gitu ya Tapi di pertindaksamaan eksponen ini Kita bisa gunain konsep persamaan itu juga Cuman ada syaratnya di tanda pertindaksamaannya Dimana tanda pertindaksamaannya ini bisa berubah dan bisa tetap Nah, kalau dia berubah berarti kita ubah ini menjadi kebalikannya Kebalikan dari lebih dari, ya kurang dari kan Jadi, kita ubah ini menjadi kebalikannya Nah, sehingga Kalau kita lihat Ini kan udah sama-sama bilangan pokoknya yaitu A Dan juga kita lihat Kalau A-nya lebih dari 1 Berarti Fx-nya bisa kita ambil sebagai pangkat Begitu juga dengan Gx Dan juga tanda pertindaksamaannya kita bisa ambil dan tidak berubah Gitu ya Jadi, kalau misalkan ini kita ganti jadi kurang dari Berarti ya Fx-nya kurang dari Gx dan dia tidak berubah Nah, gitu ya Gampangnya kalau A-nya lebih dari 1 deh Berarti pangkatnya memiliki pertindaksamaan yang tidak berubah Nah, itulah Nah, untuk contohnya kita bisa perhatikan Kalau ada 2 pangkat 2x tambah 1 Lebih dari 2 pangkat x tambah 2 Nah, kita perhatikan bilangan pokoknya Yaitu 2 Nah, karena 2 lebih dari 1 Maka, berarti kita bisa ambil pangkatnya Lalu kita bisa ambil pertindaksamaannya dan tidak berubah Jadi, 2x tambah 1 Lebih dari x tambah 2 Kita pindahkan x-nya ke ruas kiri Jadi min x Dan satunya ke ruas kanan Jadi min 1 Jadi, 2x kurang x lebih dari 2 kurang 1 2x kurang x itu x 2 kurang 1 itu 1 Berarti x-nya itu lebih dari 1 Nah, kita misalkan ambil contoh yang untuk x lebih dari 1 Ya, x-nya sama dengan 2 Karena 2 itu lebih dari 1 kan Nah, lalu kita ganti x-nya jadi 2 Berarti 2 pangkat 2x2 tambah 1 Lebih dari 2 pangkat 2 tambah 2 Nah, 2x2 itu 4 Berarti 4 tambah 1 Lebih dari 2 pangkat 2 tambah 2 itu 4 Nah, berarti 4 tambah 1 itu 5 Berarti 2 pangkat 5 lebih dari Yang ini berarti 2 pangkat 4 Nah, 2 pangkat 5 Kalau kalian hitung hasilnya 32 Lebih dari 2 pangkat 4 Kalau kalian hitung hasilnya 16 Nah, kalau kita perhatikan 32 itu lebih dari 16 Nah, makanya terbukti gitu Atau memenuhi untuk x lebih dari 1 Nah, kalau kalian misalkan ambil x-nya sama dengan 100 gitu kan Nah, kalian bisa hitung gitu ya Cuman ya Pastinya kalau kalian pakai kalkulator Atau kalian pakai manual Untuk manual aja Kalian udah pegel-pegel gitu ya tangannya Apalagi kalau pakai kalkulator Bisa jadi error gitu ya Nah, gitu Jadi Itu untuk Rumus yang pertama Kemudian Terima kasih.